Tak terduga, ternyata Singapura adalah musuh lama RI Karena dolar Indonesia dibawa kabur hingga 9 triliun Nanti kita akan menerbitkannya dalam dua bentuk yaitu wholesale digital rupiah Ini memang penggunanya hanya terbatas Kelihatannya negara-negara tetangga kita sebagian belum ikhlas Kalau Indonesia ini menjadi negara industrialis karena banyak sekali pencet silang Penyenayah, berokok, jadi pemimpin, kita akan jadikan penyenayah Cuma fitur lawan, tetap Saya sampaikan, jangan sampai ada tindakan-tindakan yang tidak berdasarkan bukti dan fakta Sahabat bagi media, walaupun banyak orang yang menyebut Kalau Singapura adalah musuh besar Indonesia Ataupun sebaliknya, yang merupakan sahabat kita Dengan sejarah yang berpacu pada masa depan sekarang Mungkin bisa dikatakan benar bahwasannya Singapura adalah musuh besar kita Contoh yang sering kita dengar di berbagai media Kalau Singapura adalah negara persekutuan barat Dan membawa kabur hasil ekspor kita ke sana Sahabat bagi media Sebagai sebuah negara, Indonesia memiliki banyak sekali teman dan musuh di berbagai belahan dunia Namun, jarang sekali terdengar perdebatan mengenai apakah Singapura adalah salah satu musuh besar Indonesia atau tidak Faktanya, ada sejumlah orang yang percaya bahwa hubungan antara Indonesia dan Singapura justru sangat buruk dan berbahaya bagi kedua negara Lalu, apa yang membuat Singapura dianggap sebagai musuh besar Indonesia oleh sebagian orang Ada beberapa faktor yang mungkin menjadi penyebabnya Pertama, Singapura seringkali dianggap sebagai negara yang serakah dan tidak adil dalam mengambil sumber daya alam Indonesia Seperti batu bara, minyak, dan gas Ada banyak kasus di mana perusahaan Singapura disebut telah merugikan Indonesia dalam hal ini Selain itu, Singapura juga seringkali dianggap sebagai negara yang mencampuri urusan dalam negeri Indonesia Terutama terkait dengan isu-isu politik dan hak asasi manusia Beberapa kebijakan Singapura seperti dukungannya terhadap hak LGBT Seringkali menuai kritik tajam dari sejumlah kalangan di Indonesia Terakhir, ada juga yang berpendapat bahwa Singapura terlalu berkuasa Dan memiliki pengaruh terlalu besar di kawasan ASEAN Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa Singapura akan menjadi yang mendominasi di kawasan tersebut Dan merugikan kepentingan Indonesia Sahabat bagi media, bagaimana cara mengatasi konflik antara Indonesia dan Singapura Mengatasi konflik antara Indonesia dan Singapura tentu tidak mudah Namun, bukan berarti mustahil untuk dilakukan Pertama-tama, kedua negara perlu bersikap terbuka dan transparan dalam mengatasi semua perbedaan yang ada Kedua negara juga harus menghargai satu sama lain dan bekerja sama dalam mengatasi masalah yang ada Indonesia berhasil mencatat surplus neraca perdagangan selama 31 bulan berurutan Namun, fakta itu tidak lantas membuat cadangan devisa menguat Surplus selama 31 bulan berurutan membuat nilai ekspor Indonesia menyentuh 609,1 miliar USD Atau lebih dari 9.500 triliun rupiah Namun, posisi cadangan devisa justru tidak bergerak jauh di kisaran 130-140 miliar USD Pada rentang 31 bulan tersebut Catatan Kementerian Keuangan menunjukkan kebanyakan eksportir nakal ini berada di bidang pertambangan Dari total pengenaan sanksi DHS sumber daya alam SDA tahun 2021 hingga 2022 nilainya mencapai 53 miliar rupiah Seperti diketahui, selama 2022 harga komoditas andalan RI seperti batu bara dan nikel mengalami kenaikan yang fantastis Kondisi ini jelas menggambarkan bahwa eksportir telah mengeruk hasil bumi RI Tetapi, membawa dolar hasil keuntungannya ke luar negeri Sahabat bagi media, perlu diingat bahwa konflik perdagangan tidak hanya mempengaruhi hubungan ekonomi antara negara-negara yang terlibat Tetapi juga dapat memiliki dampak yang luas terhadap masyarakat dan industri yang terkait dengan perdagangan tersebut Oleh karena itu, perlunya adanya upaya untuk menyelesaikan konflik ini dengan cara yang adil dan berkelanjutan Agar dapat menciptakan perdagangan yang sehat dan menguntungkan bagi kedua negara Jangan sampai negara kita dikacaukan oleh negara asing yang sungguh tidak bertanggung jawab Buatlah negeri ini seperti negara China yang selalu mengatur negaranya sendiri ataupun mandiri Merdekalah Indonesia seutuhnya Merdeka Hurra! 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 Purra! Jangan lupa kolos Enigma Jangan lupa Jangan lupa Tidak Jangan lupa Terima kasih telah menonton! 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 I'd have some concentration